selamat pagi rekan-rekan belidaya pagi ini kita akan berbagi informasi tentang metode seleksi untuk calon induk klonfis bagaimana caranya kita meseleksi calon-calon induk yang akan kita gunakan dalam memproduksi benih ikan klonfis caranya adalah kita melihat ikan-ikan yang terbaik ya dari yang terbaik jadi best of best bagaimana melihat yang terbaik yang pertama kita coraknya coraknya itu harus yang paling unik dan paling langka diantara yang lain yang kedua kita lihat pertumbuhannya kita bandingkan dengan kawan-kawan yang lain dia pertumbuhannya adalah yang paling cepat jadi dua kategori inilah kita ambil yang pertama coraknya yang kedua adalah pertumbuhan untuk corak kita bisa lihat secara langsung ya bahwa yang kita ambil ini biasanya adalah yang memiliki warna putih lebih banyak jadi warna putih pada corak itu lebih banyak kemudian yang warna putihnya sudah hampir menutupi kepalanya kami sering menawarkan untuk jenis klonfis Picasso ini adalah varian helmet maka inilah calon-calon induk yang dianggap lebih baik dibandingkan teman-teman angkatannya gitu kemudian setelah kita seleksi calon-calon induk ini nanti kita pelihara di media yang lain atau di apa di mana lain nah ini kita pelihara secara bersama-sama nanti kita berikan juga animal kalau kita lihat umumnya yang kita pilih adalah ikan dengan tiga warna pertama adalah warna orange kedua ada warna hitam dan ada warna putihnya untuk ini untuk corak warna tentu saja yang kita pilih adalah yang digemari oleh pasar itu ya jadi ikan dengan warna hitam lebih banyak itulah yang digemari oleh pasar demikian tentang kita hari ini terima kasih untuk perhatiannya salam bodhidaya selamat menikmati